Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Angela Dikudra Roni, NIM 20 03 03 0081, Kelas C, Semester 2, Jurusan Sosiologi Baik, saya akan mempresentasikan tugas mereview buku TSK ke-5 Pengantar Edisi Pertama 1895 Dalam edisi pertama tahun lalu, 1895, Emil Durkheim pertama kali membuat aturan metode sosiologis sebagai rangkaian artikel dalam jurnal filosofis dan sebagai buku pada tahun 1901 dengan edisi terjemahan yang baru direvisi dengan berbagai teks Kemudian mengklarifikasi beberapa pandangannya, memodifikasi orang lain, serta membelah konsepsi hubungannya sosiologi kepada disiplin ilmu lain Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu Dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak dan berpikir dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut Sehingga ketika seseorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celahan, bahkan mendapat sebuah hukuman Selain itu, fakta sosial melalui masyarakat itu eksternal, umum, general, dan memaksa Eksternal, eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan-pertimbangan seseorang yang telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya Dalam fakta sosial sangat nyata sekali bahwa individu itu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong dengan secara tertentu Yang dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya Kemauannya sendiri sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan Dalam karakteristik di atas dapat ditarik benang merahnya Fakta sosial mengarahkan pada sesuatu yang ada di luar individu yang mengharuskannya Untuk mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim Dilakukan sebagai anggota masyarakat dan melakukan hubungan antar individu dengan individu lainnya dalam suatu masyarakat Pembaruan sosial dan pendidikan moral seperti yang telah kita ketahui bahwa tulisan-tulisan Durkheim mengacu pada isu-isu sosial Baginya masyarakat hanya akan ada dalam dua kondisi yaitu masyarakat yang normal dan masyarakat yang patologis Masyarakat yang normal cenderung tertata dan baik dan para anggota masyarakat menjalankan nilai dan norma ideal Sedangkan masyarakat potologis dianggap sebagai masyarakat memiliki berbagai masalah seperti penyimpangan-penyimpangan dan kekacauan Dalam hal ini, Durkheim memberikan sebuah solusi Pembaruan sosial dengan melakukan adanya pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak dalam hal moralitas Solusi untuk dilema ini adalah untuk melihat faktor sosial, yaitu kelayakan sosial dan fenomena sebagai emergent Bagasan munculnya menanakan bahwa pola dan hasil yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi mungkin tidak akan dijelaskan atau dapat diprediksi pada level yang lebih rendah Dengan demikian, teori konsep hukum dan terminal di tingkat sosial dapat diterapkan pada tingkat interaksi Dengan demikian, ia mengutip hubungan sel hidup dengan partikel kimia Kekerasan perunggu berbaring tanpa tembaga tima atau tima, likuiditas dan sifat-sifat air lainnya absen dari gas komponen Dan yang paling signifikan, independensi kondisi mental dari substratus neuron mereka Jadi dia menulis dalam representasi individu dan kolektif itu Solusi ini membuat kisah Durkheim tentang fakta sosial menjadi sangat dekat dengan filsuf masa kini lainnya John Shirley yang juga menulis meskipun tidak terpengaruh oleh Durkheim dari representasi kolektif Aturan untuk pengamatan fakta sosial Papi ini membahas tentang objektifitas seperti yang dipahami Durkheim Sebagaimana diungkapkan oleh perintah terkenal Durkheim untuk menangkap fakta sosial sebagai sesuatu Itu frase memang terdengar aneh dalam bahasa Inggris Hal secara alami menyarankan seperti kamus bahasa Inggris Oxford menunjukkan objek, material tubuh, makhluk atau entitas yang terdiri dari materi Atau menempati ruang dan dengan demikian berfungsi untuk menambah kesalahpahaman dan kebingungan Yang pada, ya yang mana pada tahun 1901 Kata pengantar ditangani Memilih kurang tegas hal ini Menurut Le Petit Robert Itu berarti Realitas konkret atau abstrak Dan dirasakan atau dipahami Mampu sebagai objek unik Seperti kata latin Res artinya mungkin fisik, mental, konseptual, dan linguistik Apalagi pembedaan yang ditarik oleh Descartes Between Res Estanza Mengacu pada substansi material yang diperpanjang di luar angkasa Dan Res Cugitens Mengacu pada kesadaran tanpa perluasan Akrab bagi semua orang yang pernah belajar filsafat di Lishi Dan karenanya kepada Durkheim dan pembaca kontemporernya Karena realitas sosial Fakta ditambahkan kepada mereka melalui representasi kolektif Seperti memiliki current field tertulis Kita memiliki sesuatu yang dibayangkan Namun nyata yang ditambahkan ke fisik hal Atau orang lain Sekian dari saya Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih